Rangkaian KTT ASEAN 2023 yang digelar di Jakarta tidak hanya melibatkan pemimpin negara saja, namun juga para pelaku bisnis di negara-negara ASEAN. ASEAN Business Advisory Council bekerja sama dengan Boston Consulting Group menggelar acara CEO Breakfast eksklusif dengan tema mewujudkan peluang sentralitas ASEAN senilai 20 triliun dolar AS dan implikasinya bagi para CEO. Berikut informasinya. Asian Business Advisory Council atau ABAC bekerja sama dengan Boston Consulting Group BCG mengadakan acara CEO Breakfast eksklusif dengan tema mewujudkan peluang sentralitas ASEAN 2023 senilai 20 triliun dolar AS dan implikasinya bagi para CEO. CEO Breakfast ini merupakan pembukaan dari serangkaian acara dari Asian Business Investment Summit atau ABIS 2023. Pertemuan ini berusaha untuk membahas sentralitas ASEAN agar dapat membantu perkembangan negara-negara anggota serta peran CEO dan para pelaku bisnis. Lalu bagaimana para CEO dan pelaku bisnis ini bisa memaksimalkan peluang dan potensi sentralitas ASEAN ini? Dan apa saja strategi yang akan dilakukan? Nah, untuk membahas hal ini bersama saya Yudyu Dawan kita akan berdialog dengan narasumber Haikal Sregar Head of Boston Consulting Group Indonesia. Halo Pak Haikal, terima kasih buat waktu yang di tengah kesibukan KTT ASEAN pastinya ya. Nah, ini yang menarik. Dari awal saya selalu mengatakan adalah sentralitas ASEAN. Mungkin Pak Haikal bisa menceritakan apa sentralitas ASEAN, kemudian implikasinya buat para pengusaha, dan apa yang menarik mungkin bisa dialaborasi terkait dengan hal ini. So, sentralitas ASEAN kita sering dengar itu kan sebetulnya dari sisi politik ya. Kita sering dengar itu. Tapi actually, dari sisi bisnis itu tidak kalah penting ya. Karena kalau kita lihat nih ya, especially tahun ini di Presidensi ASEAN di Indonesia 2023 ini, peran bisnis menjadi salah-salah yang sangat penting gitu. Dan sentralitas ASEAN itu ada beberapa hal yang sangat penting. If you think about it for business gitu ya. Pertama, actually adalah melihat bagaimana di ASEAN sendiri kita bisa memperkuat champions, regional champions yang kita bantu ekspansi across ASEAN maupun actually keluar dari ASEAN. Kedua itu berpikir tentang supply chain, tentang rantai pasok kita gitu. Dan kalau kita lihat nih, rantai pasok across ASEAN itu sangat penting biar untuk mengembangkan industri-industri maupun actually menjadikan ASEAN sebagai destinasi rantai pasok yang aslinya dari luar ASEAN. Maupun actually ketiga tuh sebetulnya ada kesempatan untuk mengedepankan beberapa industri-industri yang actually prioritas across ASEAN. And if you think about it ya, contohnya salah satu net zero cluster pertama, net zero industrial cluster pertama yang terbuat itu terbuat di ASEAN gitu. Dan itu kolaborasi Pertamina, JavaBK, Unilever, Hitachi Industries. Itu contoh-contoh industri yang actually perlu dikembangkan di sentralisasi ASEAN ini. Jadi it's about bagaimana memanfaatkan ASEAN untuk actually mengembangkan hal-hal seperti itu. Ya Pak Ekal, untuk para pelaku bisnis ya, terutama para CEO, implikasinya apa dengan sentralisasi ASEAN ini Pak? So implikasinya ada beberapa gitu ya. Pertama dari sisi growth, dari sisi pertumbuhan gitu ya. Bahwa actually dengan adanya sentralisasi ASEAN dan kolaborasi across Asia Tenggara, itu membawa opportunity banyak yang bagi bisnis-bisnis. Contohnya itu, kalau kita ngambil tadi contoh rantai pasokan gitu ya. Banyak sekali orang yang ingin diversifikasi supply chain gitu ya. Mereka selalu pikir plus one strategy. Nah plus one strategy ya kalau ke ASEAN ya it's a big opportunity bagi CEO untuk bisa lakukan. Satu adalah itu. Kedua, actually a big opportunity juga bagi CEO adalah untuk melihat bagaimana dia can get the how to grow-nya. Dan salah satu topik yang banyak dibahas di Across ASEAN kan tentang talent. Dan bagaimana mengembangkan talent across ASEAN gitu. Kita Indonesia gitu sebagai salah satu negara terbesar gitu. Bukan hanya di ASEAN, di dunia gitu. Talent is a big problem. Dan a big challenge bagi kita untuk bisa berkembang terus di masa depan. Jadi actually bagi kita semua, it's actually a great opportunity. Kalau kita bisa collaborate across ASEAN untuk mengembangkan talent yang kita butuhkan gitu. Dan I think the third one is of course, it's a great networking exercise opportunity ya. Jadi di breakfast tadi itu, we had many CEOs dari semua negara di ASEAN. Dan itu menjadi salah satu ajang yang sangat jarang ada mungkin ya. Untuk actually benar-benar bisa connecting at a personal level lintas-lintas border. Kalau bicara mengenai ASEAN, pertumbuhan ekonomi khususnya ASEAN cukup baik kalau kita bandingkan dengan Eropa, bahkan dengan Amerika. Di satu sisi mungkin Anda bisa menjelaskan pertumbuhan ASEAN yang sangat develop seperti itu apa. Dan kemudian di satu sisi lain yang menarik adalah apa yang harus diwaspadai oleh para pemimpin bisnis dengan kondisi saat ini Pak. It's a great question ya. Dan mungkin itu bermulai pada kenapa sih ASEAN yang tadi yang bilang. It's the beacon of hope right now in the world. Kalau kita lihat itu sebetulnya ada tiga hal yang membuat ASEAN itu menjadi berkembang seperti sekarang. Pertama adalah bahwa ASEAN itu merupakan tempat di mana ada pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Inflasi itu relatif terkendali, if you look at the political situation relatif stabil juga across most of the countries di Asia Tenggara. Dan pertumbuhan stabil itu menjadi salah satu hal yang lumayan penting. Kedua, bahwa ASEAN itu bisa berkembang karena sekarang ASEAN menjadi destinasi foreign direct investment salah satu terbesar di dunia. Dan juga menjadi destinasi untuk trade salah satu terbesar di dunia. Bahkan di Boston Consulting Group kita ada study nih. Kalau kita lihat proyeksi sampai 2031 gitu ya, dan bahwa data pasok dunia berubah, actually mungkin region yang memiliki keunggulan paling baik gitu, atau will be the top winner from the change in global supply, itu just ASEAN. Dan itu actually sesuatu yang harus dijaga gitu on that one. Dan ketiga itu tentunya actually tentang ASEAN kita sendiri. Kalau kita lihat nih, kita populasi sekitar 600 juta manusia kan. Dan kalau kita lihat lebih dari setengah, itu actually di bawah umur 30 tahun. Itu ada suatu demographic dividend yang dibilang kan on that one. Tapi yang harus diingat adalah, again, demographic dividend itu tidak terdiri secara otomatis kan. So, kita harus memanfaatkan itu dan actually memaksimalkan potensialnya sambil itu ada di saat ini. Nah, ini terkait dengan tadi ya Bapak sudah katakan, ASEAN bertumbuhan baik, kemudian kondisi geopolitik geostabil. Di satu sisi kita juga harus haswada, terutama buat para pelaku bisnis. Adakah hal yang perlu diterapkan terkait dalam ini sehingga bisa meminimalkan adanya yang geoportik atau kondisi tidak stabil itu yang bisa muncul suatu waktu? That's actually a great question. Jadi, kalau bicara tentang apa yang seorang CEO atau perusahaan bisa lakukan, itu ada beberapa hal. Pertama itu istilahnya resilience. Atau bahwa mempersiapkan perusahaan maupun kondisi internal untuk memastikan bahwa kalaupun pasar turun, karena harga komoditas unslocked, atau karena demand dari China turun, atau karena geopolitical issues, bahwa actually suatu perusahaan itu kuat dan resilient terhadap perubahan-perubahan eksternal itu. Pertama adalah itu. Kedua, itu actually investment in innovation and R&D. Karena, kalaupun kondisi makro dan soal itu stabil, actually sebetulnya kenyataan di dunia ini banyak disrupsi yang terjadi juga. Contohnya generative AI atau artificial intelligence secara lebih luar biasa. Itu actually banyak merubah pola bisnis yang terjadi sekarang. Dan walaupun kita mungkin ada, sangat enak bahwa kita berada di kawasan yang stabil dan berkembang, actually kita tidak boleh lengah untuk melakukan itu. Untuk mengantisipasi dan actually mempersiapkan itu. Dan ketiga, kalau saya boleh lihat itu, kita mungkin di ASEAN ya, kalau kita ngeliat historically, kita tuh biasa belajar dari best practice. Jadi yang kita lakukan itu actually kita belajar dari apa yang dilakukan di dunia barat, di negara lain yang lebih maju daripada kita. Tetapi ke depannya mungkin itu bukan atau tidak selalu relevan lagi. Jadi kita mungkin harus balancing sekarang between belajar dari best practice dan actually membuat next practice. Jadi yang membuat benchmark bagi kita sendiri. Karena jujur ASEAN menjadi cukup besar dan company kami cukup besar bahwa actually practice di luar. Maybe it's not the best. Dan kita harus berani dan actually memimpin inovasi tersebut sih. Mungkin-mungkin tiga hal itu kalau kalau mas Yudi. Menarik sekali. Lalu kita bicara mengenai Bapak Pertibadi ya. Dengan latar belakang Bapak banyak bekerjasama dengan berbagai macam perusahaan maupun industri yang berbeda-beda. Hal apakah yang membedakan perusahaan dengan keunggulan kompetitif dan pemain lainnya? It's a very good question. Dan ada beberapa hal ya yang kalau saya boleh lihat. Pertama itu actually mungkin mulai dari yang disebut sebagai external focus. Kalau saya lihat ini banyak perusahaan itu yang transformasi kan salah satu hal yang sering dibicarakan sama ini ya. Tapi banyak sekali perusahaan yang sukses itu actually selalu bertransformasi. Kenapa? Karena dia selalu melihat keluar dan selalu melihat oh ada kesempatan baru, ada tentangan baru, ada hal-hal baru yang berubah. Jadi bahwa dia selalu transformasi dan selalu siap berubah dan ada strategic intent untuk melakukan itu actually satu sangat penting. Kedua, itu sebetulnya ada adanya internal rigor. Yaitu adalah ketika menjalankan proses-proses ke dalamnya itu actually sangat disiplin dengan sangat kuat. On that one. Dan area-area yang dimana dia sudah memulai bisnis yang matang dia benar-benar menajamkan eksekusinya. Jadi mungkin kedua adalah itu. Ketiga itu sebetulnya adalah investment sih. Bahwa dia actually saya lihat sih perusahaan yang sukses and success over decades ya. Itu melakukan investment ke area-area yang new business maupun actually melakukan investment untuk inovasi di existing business dia. Jadi ketika dia melakukan tiga hal itu sebetulnya itu membantu membuat perusahaan itu lebih tahan terhadap rintangan yang dihadapi. dan yang menarik actually BCG pernah melakukan suatu sebuah studi ya. Jadi ketika semua hal lagi berkembang perusahaan yang melakukan tiga hal semua itu mungkin growth-nya itu bedanya 1,1 sampai 1,3 kali lipat. Tapi justru actually ketika ada masa sulit nih dan actually lagi ada ketidakstabilan itu perbedaan pertumbuhannya bisa sampai dua sengah kali lipat. Jadi actually kekuatan itu yang ibaratnya muncul ketika pas lagi susah-susahnya dan pas lagi dibutuhkannya. Ya menurut Anda apa kunci membangun ketahanan bisnis dalam konteks sentralitas ASEAN ini Pak? Ya jadi ada mungkin dua hal kalau kita kalau boleh pikir atau dua sisi yang berbeda gitu ya. Pertama itu dari sisi external collaboration. Jadi dengan adanya sentralitas ASEAN ini kalau kita pikir kan sudah mulai banyak itu kolaborasi dibantu across across ASEAN dan semoga kedepannya semakin dibantu dan sangat penting untuk sebuah perusahaan tidak mengandalkan dirinya sendiri tapi memanfaatkan sentralitas ASEAN ini untuk bisa bekerjasama lintas-lintas negara dan kalau kita lihat di beberapa perusahaan di Indonesia maupun di seling di Asia sudah mulai melakukan itu mulai dari menempatkan produksi di tempat lain mulai dari memanfaatkan kemampuan R&D yang berbeda-beda mulai memanfaatkan talent availability dari sisi eksternal adalah itu kalau dari sisi internalnya yang mungkin perlu dilihat sangat penting untuk perusahaan-perusahaan di ASEAN tidak berpikir bahwa hanya melihat market sekitarnya saja dan memastikan bahwa kalau kita bicara mengembangkan bisnis menjadi kompetitif kompetitifnya itu di kawasan bukan hanya di negara dan memastikan benchmarknya ke kawasan karena dengan sentralitas ASEAN ini semakin lama akan semakin harmonis semoga regulasi sehingga akan ada persaingan talent persaingan perusahaan persaingan lain-lain yang terjadinya di level kawasan perusahaan itu harus tentu mempersiapkan itu jadi tidak cukup nih untuk menjadi jagoan di kandang sendiri tapi harus menjadi bisa menjadi jagoan di satu kawasan jadi mungkin dua itu dari sisi kolaborasi eksternal mempersiapkan kompetitif internal Bapak bisa menceritakan kira-kira sejumlah must do buat para CEO ini mengambil peluang besar 20 triliun di sentralitas ASEAN ini sehingga juga memaksimalkan potensi pertumbuhan ASEAN ini bagaimana Pak Anda melihat ini? So must do-nya ada beberapa pertama actually must do pertama adalah untuk melihat strategic clarity karena bagi masing-masing perusahaan tergantung kita ada di sektor-sektor kesehatan di sektor energi di sektor pertambangan di sektor consumer goods itu actually opportunity yang ada itu berbeda-beda dan pertama itu must do pertama adalah mempunyai strategic clarity tentang apa nih opportunity bagi saya yang pertama adalah itu must do kedua kalau kita lihat ya adalah saya sangat suka nih sebetulnya dengan lead up to ASEAN dengan ABAK ini actually kalau kita lihat banyak sekali benchmarking banyak sekali kolaborasi dan actually connecting dan networking lintas negara dan itu kalau saya itu actually must do kedua karena baik dari situ itu membuka opportunity itu juga membuka pembelajaran itu juga membuka kesempatan bagi perusahaan-perusahaan itu actually must do kedua sih on that one dan sebenarnya yang ketiga dan mungkin ini bukan yang terakhir tapi justru yang paling penting must do nya actually investing in talent and people dan kalau kita lihat nih across ASEAN it's a paradox dan kita banyak sekali talent muda tapi kita juga at the same time across ASEAN probably salah satu yang talent shortage yang skilled itu tertinggi nih jadi kalau kita ingin bersaing di masa depan must do nya adalah benar-benar investment in talent talent baik untuk menjalankan bisnis sekarang maupun akhirnya talent untuk mengerjakan skill-skill baru seperti AI atau sustainability dan lain-lain ini mungkin tiga must do itu terakhir optimism seperti apa nih Pak terhadap event ini dan buat para CEO kedepannya I think I would say I am cautiously optimistic di satu sisi di satu sisi opportunity itu sangat besar kalau kita lihat nih 20 trillion vision for ASEAN is amazing and it's actually again will probably be 1 per 5 dari pertumbuhan global ekonomi di 20 tahun ke depan benar-benar besar on that one dan kalau kita lihat the actors jadi dari pemerintah dari perusahaan yang involved so far the energy and the spirit is actually all aligned and very exciting jadi dari situ itu I am cautiously optimistic because the other part of it adalah ini of course eksekusinya akan berat gitu dan ini actually butuh konsistensi yang dilakukan bertahun-tahun jadi excited sangat optimist tapi PR dan kerjaan kita masih masih sangat panjang terima kasih Bapak Ekel Selegar selaku Head of Boston Consulting Group Indonesia untuk perbincangannya demikian dialog kita hari ini bersama dengan Hekel Selegar Head of Boston Consulting Group Indonesia saya Yudi Udawan sampai jumpa terima kasih Bapak dan sampai jumpa di sana selamat menikmati dan sampai jumpa di sana Terima kasih.